Intro Islam itu hanya menjanjikanmu surga bukan dolar Saya kalau mau cari dolar, gak usah masuk Islam Disana banyak saya dapat Bukan kelas, jatuh harga diri saya kalau mau tangkap itu Esra Soro itu yang di Youtube Nantang Ustaz Somad, oh oh jangan dulu Tunggu dulu Ya dalam empat sahabat nabi ini kan ada Abu Bakar Ada Ali, ada Usman Ya saya tetap mengambil Saya Habib Rizik, Habib Bahar Tengku Julkarnain mengambil posisi Umar bin Hodho Oh masih bisa ini Pak Bupati Jarak naik gunung dan berkelahi masih bisa pimpin perang ini Pak Kalau Pak Kiai yang di samping saya sudah di belakang saja doa munajat Genggam pedang merangkali sudah tidak bisa lari ke gunung Kami siap, Insya Allah Jangan nanti sudah terjadi Saya bilang, di Indonesia ini tidak ada perang agama Tidak ada Tapi ini provokator dengan isu-isu politik Islam dan Kristen Dijadikan kuda tunggangan Untuk mencapai isu-isu politik Kadangkala ini yang membuat masyarakat kita kacau Jadi bukan argumen teologi Polisi pintar Polisi bisa tahu ini laporan-laporan politik Sudahlah Kalau sudah begini modelnya Saya sudah bilang sama Ustaz Somad Sudah Ustaz Urungkan niatmu untuk selalu menolak 2024 Maju Bila perlu jadi presiden Begitu juga kepada Bupati yang berani begini Bupati Batanghari Majulah Pengerti ambok bahasa itu tadi Maju Bupati Selesai Bupati Lanjut ke Gubernur Yang dicari yang keras-keras begini Yang pintar, cerdas, keras Tetapi tetap taat kepada hukum negara Tidak main-main Tidak sembarang Islam ini harus begini Tidak boleh Kita yang mayoritas Mohon maaf Umat Islam inilah Umat yang memberikan sumbangsi Eh, kami ini para Ustaz ini Jago dalam berpolitik Kami belajar Tanya ulama I understand to the world Be life in Kami paham Di mana dunia kami hidup Kami lebih Piawai Kami lebih qualified Kami lebih spektakuler Membaca Memahami Dan merersesikan Konteks politik Dalam sebuah negara hukum Jadi tak mungkin kami anti-Pancasila Tak mungkin kami anti-NKRI Bapak saya, saya bekas tentara Pencuran tentara Harga mati Sebelum pergi ke sekolah Ucapkan Pancasila Kau tuduh-tuduh kami anti-Pancasila Padahal yang menuduh itu Kau sebenarnya PKI Kau yang PKI Betul-betul PKI Urus nih Papua mau merdeka Otomatis Papua merdeka Aceh pasti akan ikut Jangan Bermunajat kita berdoa Makanya lisan ini dijaga Wahapi di lisanu Beda kita Kulit kita beda Muka kita beda Tapi kita saudara Satu bangsa Satu tanah air Beda agama Saya menyampaikan orang Kristen Masuk neraka Bukan benci Ini Bapak Ibu harus tahu Sayang kepada mereka Mari masuk Islam Tapi jangan semua juga Antum ke Islam Nanti kalau semua Siapa yang di neraka Kan begitu Kita bikin Muharram Sebacam ini Tadi saya memulai Dengan Mukadima Mukadima yang dikutip Dari kitab Bulan Muharram ini Adalah bulan Berkah khusus kepada orang Beriman Bukan Tahun Baru Masehi Jadi Allah haramkan Muharram ini Karena di depan kita Ada Tahun Baru Masehi Yang kadangkala Umat Islam Ikut-ikutan di sini Mabuk-mabukan Balapan liar di jalan Celaka mati Orang Islam Ikut-ikutan Dengan pelaksanaan Tahun Baru Masehi Tahun Baru kita ini Adalah Muharram Da'wah Mempersiapkan kehidupan kita Menapak tilas Bermuhasabah Dengan kelakuan kita Yang tidak berkenaan Di hadapan Allah kemarin Maju kita ke depan Dengan satu keyakinan penuh Kita akan berubah Menjadi yang terbaik Itu Muharram Datang kita kepada Tahun Baru Masehi Jangan Tasrik Musrik Karena di depan sana Ada pelaksanaan Perayaan hari besar Orang-orang musrik Natal selalu bergandengan Dengan Tahun Baru Kemarin Pak Maruf Mengucapkan Selamat Natal Apakah betul Isa-Isa itu Atau Yesus Lahir pada tanggal 25 Desember Yesus dilahirkan 6 sebelum Masehi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi Tanggal 25 Desember Adalah kelahiran Anak Dewa Matahari Semua pendeta tahu Makanya Profesor Dr. Abineno Teolog kelas berat Teolog Kristen Dunia Mengatakan Sampai hari ini Kami tidak tahu persis Tanggal Bulan Dan tahun berapakah Yesus dilahirkan Jadi Ustadz bagaimana Kalau kita ucapkan Selamat Natal Gak apa-apa Tidak haram Tidak haram Tapi sama-sama goblok Dengan kapir Kan begitu Karena tanggalnya Tanggalnya pendeta Gak tahu Apalagi kita Coba bantah kalimat itu Pernyataan saya Coba bantah Coba bantah Karena tidak ada penyaliban Di sana Tidak di Yerusalem Tidak ada Tidak ada Golgota Bukit Tengkorak itu Saya sudah injak Tempat eksekusi mati Orang pemerintahan Sistem pemerintahan Romawi Jadi Golgota Salib itu Bukan lambang Kematian Yesus Lambang penyaliban Eksekusi mati Dalam sistem Pemerintahan Romawi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!